Halo semuanya, pada video hal ini saya akan membuat sebuah video cara membuat reporting di Katalon beserta dengan mengambilkan capture pada titik-titik yang kita inginkan saat melakukan testing oke langsung saja disini saya sudah masuk ke dalam sebuah project di Katalon oke sebelumnya disini saya sudah membuat dua test case ada test case untuk login dan ada test case untuk membuat appointment di website Kura Healthy Care Service atau web demo dari Katalon yang biasa digunakan untuk melakukan percobaan testing oke disini kita akan membuat reporting dari dua test case ini yang pertama itu test case login dan yang kedua itu test case pembuatan appointment oke disini saya akan melakukan testing terlebih dahulu terkait dengan test case yang sebelum saya buat dengan cara seperti ini kita pilih web browser yang akan kita menggunakan disini saya akan menggunakan Chrome oke kita sedang running test case pertama untuk test case login oke sudah berhasil lalu kita coba untuk pembuatan appointmentnya kita running juga kita running juga oke oke untuk makepoint matchnya juga sudah berhasil oke selanjutnya disini saya akan menambahkan beberapa script untuk kebutuhan reporting dan juga untuk pengambilan capture di beberapa UI yang ada di website yang kita testing Strength oke oke ok oke dizini saya akan membuat sebuah kan tambahkan script untuk penambahan atau pengambilan capture terkait di UI Sociology page disini untuk item penambahan capture ada beberapa ada tag area screenshot tag area screenshot as checkpoint dan lain sebagainya tapi biasanya disini saya menggunakan full page screenshot yang dimana nanti akan mengambil secara keseluruhan dari page yang ditampilkan oke sebelumnya beri saja 2 detik lalu step selanjutnya pengecekan text element lalu masuk ke dalam button login dengan klik make appointments lalu disini saya sebelum melakukan sebelum melakukan action klik button login disini saya akan menambahkan capture untuk mengambil pada halaman UI loginnya oke untuk ini saya delete saja kita unduh lalu disini saya tambahkan screenshot lagi untuk mengambil capture setelah berhasil login seperti itu jadi disini ada 3 capture yang nanti akan dihasilkan lalu lalu kita pindah ke script untuk yang appointments oke disini saya akan menambahkan setelah login jadi tidak perlu lagi karena sudah di sudah diberikan di login mungkin di script yang make appointments ini kita hanya menambahkan di bagian pengisian-pengisian dari field yang tersedia di website yang kita tes oke ini pengisi untuk pengisiannya kita beri saja satu satu capture setelah pengisian field dari form fontnya lalu temukan screenshot disini lalu setelah klik button book appointments lalu kan akan tampil akan ngedirect ke halaman bahwa appointments yang kita buat sudah berhasil nah itu kita buat juga terkait dengan capture nya disini oke sudah berhasil sudah oke kita sudah tambahkan untuk script di test case yang kita miliki lalu disini untuk mendapatkan report dari katalon ini kita harus membuat test suite test suite nya nanti terdiri dari test case mana saja yang akan kita ambil report nya seperti itu oke disini saya akan membuat folder yang sama dengan folder test case service lalu disini kita buat folder folder test suite yang akan kita pilih itu bisa kita pilih add ini lalu kita bisa checklist untuk sekelosuruhan itu bisa checklist folder nya atau satu-satu seperti ini oke karena disini sudah kita pengen mendapatkan report dari dua test case yang kita buat disini saya pilih keduanya oke angka lain adalah bisa dengan cara drag and drop oke seperti itu saja oke disini saya delete oke oke untuk running juga kita bisa pemilih test case mana saja yang akan kita running disini oke disini saya akan running kedua test case ini oke set lalu untuk running nya kita bisa klik yang sama dengan untuk running test case lalu pilih browser oke disini sudah saya jalankan untuk test week nya oke untuk test case test case pertama sudah mulai running oke untuk test case test case pertama sudah berhasil di running lanjut untuk test case kedua oke untuk test case kedua untuk pengisian untuk pengisian untuk pengisian oke sudah berhasil untuk kedua test case yang di running di test suite nya lalu akan dibuat report di katalon nanti kita akan cek disini report ketika sudah selesai prosesnya kita tunggu sampai process nya selesai untuk memastikan reporting yang kita dapatkan sudah secara keseluruhan selamat menikmati selamat menikmati oke oke sudah pas lalu kita refresh dulu untuk report nya lalu kita cek oke kalau kita ingin melakukan cek pada reporting dari hasil test suite yang kita running disini tidak bisa secara langsung karena membutuhkan lesensi untuk versi enterprise dari katalon nya kita bisa klik kanan untuk melihat folder report yang tersimpan di lokal kita lalu pilih ini open coin folder kita klik oke disini sudah masuk ke dalam folder reporting hasil dari kita menjalankan test suite tadi oke disini ada beberapa format terkait dengan reporting itu mulai dari excel html dan ini adalah capture dari script yang sudah kita tambahkan di setiap test case nya lalu ada juga ini ada junit report dan lain sebagainya oke kita buka untuk yang di html terlebih dahulu biasanya reporting di bentuk html karena langsung terdapat hasil dari capture yang kita tambahkan tadi oke disini ada dua ada dua test case kalau dilihat yang itu pertama test case login page dan make appointments page oke disini kita akan melihat capture yang di hasilkan di katalon ini kita pilih saja yang ada screenshot nya oke kita klik nah ini untuk halaman login lalu untuk halaman home nya lalu disini ada untuk login lalu dan setelah masuk ke halaman make appointments itu untuk test case yang terkait dengan login nah itu login kita berhasil lalu untuk test case dua yaitu untuk pembuatan appointments sudah ada juga ini ada di bagian ini ini untuk pengisian make appointment nya sudah di screenshot lalu ini capture yang terakhir itu ini appointments confirmation confirmation ini setelah klik button book appointments oke jadi ini hasil apa mendakan bahwa fitur appointment nya berhasil dan terkonfirmasi ini dengan data yang sudah kita isikan di field field tadi di field make appointment page nah ini adalah hasil dari testing yang kita lakukan report nya akan seperti ini oke sekian video kali ini terkait dengan pembuatan reporting dan capture terkait dengan report di katalon studio sekian terima kasih amin terima kasih